Berbicara tentang Allah, kalau yang dibawa dari bangku kuliah sama sekali tidak akan nyambung dengan jemaat. Jadinya yang saya amati, tapi konteks saya mungkin bisa saja berbeda, jadinya adalah terlalu rumi berbicara tentang Allah. Intro Oke, selamat pagi atau siang untuk bagi teman-teman yang tune in dengan Zoom di mana kita akan bicara mengenai pelayanan pedesaan di Indonesia ataupun juga buat teman-teman yang nonton lewat YouTube kami mengucap syukur untuk kalian bisa menginvestasi waktu untuk nonton dan juga untuk memikirkan dan mendoakan mengenai masalah pelayanan di pedesaan di Indonesia. Nah, pada hari ini di Ngopas edisi yang ke-8, kita kedatangan seorang narasumber yang khusus, yang spesial yang bernama Pendeta Dr. Andrew Buchanan. Selamat siang, Pak Andrew. Selamat datang di Ngopas. Ya, ya, terima kasih. Selamat siang. Pak Andrew sendiri adalah seorang misionaris dari sebuah organisasi di Australia yang bernama Church Missionary Society dan sedang bersiap untuk pergi ke Indonesia. Betul ya, Pak ya? Betul. Kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia, betul. Karena pernah di Indonesia. Kita akan bicara dan bincang-bincang dengan Pak Andrew khususnya mengenai misi kepedesaan di Indonesia. Nah, Pak Andrew sendiri sudah berkecimpung di dalam bidang misi, di dalam misi di Indonesia. Kira-kira menurut Pak Andrew bagaimana misi di Indonesia? Khususnya kalau kita lihat sejarah ya, dan kita kepingin mendengar dari Pak Andrew karena Pak Andrew bukan orang Indonesia aslinya. Dan kita kepingin melihat sudut pandang dari Pak Andrew mengenai misi yang terjadi di Indonesia khususnya selama beberapa ratus tahun belakangan ini. Silahkan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi, saya sendiri datang ke Indonesia tahun 2001 dan saya melayani di Toraja, di Sulawesi Selatan, dalam bidang pendidikan teologi. Dan kalau pernah ke Toraja atau mengenal Toraja, memang ini daerah yang kebanyakan masih pedesaan. Jadi, mahasiswa saya, banyak mereka yang langsung dari kampung-kampung. Jadi, itu yang memicu saya dalam pelayanan saya sampai saya mengerjakan S3 dalam bidang hermenitik kontekstual. Jadi, topiknya adalah bagaimana memahami kita berani dalam konteks Toraja. Jadi, boleh dikatakan yang saya komentari muncul dari pergemulan itu dan ada sedikit penelitian di belakangnya, dalam artian banyak yang sudah dibaca. Jadi, kalau berbicara tentang sejarah misi, mungkin di setiap daerah tentu saja berbeda ya. Ada sending masing-masing dan sebagainya. Saya mengenal sedikit tentang Toraja, tetapi bukan ahli tentang sejarah misi-misi yang lain. Jadi, saya akan berbicara secara umum dan generalisasi untuk mengatakan, ya, kalau misionaris protestan yang datang abad ke-19 dan awal abad ke-20, jelas mereka menganggap budaya Eropa sebagai sesuatu yang unggul. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kalau mereka sebagai orang percaya, ya, budaya Eropa unggul karena Injil. Jadi, mereka datang ke Indonesia ke tempat-tempat seperti Toraja, mereka melihat kondisi suku-suku di sini, dan di dalamnya mereka melihat budaya pra-reformasi yang masih dililit oleh ritus, oleh magic, oleh budaya malu. Dan ini menimbulkan rasa kasihan. Karena, ya, dalam pandangan mereka ketika hal itu berlawanan dengan kemerdekaan yang dibawa oleh Injil. Jadi, reformasi kan sangat membuka banyak hal, dan kemerdekaan orang percaya menjadi salah satu nilai mendasar dalam reformasi. Dan mungkin intinya di dalamnya adalah Injil yang dibuka oleh reformasi memampukan setiap orang percaya untuk menjadi pelaku. Artinya, orang yang mengarahkan hidupnya sendiri bukan pengikut saja. Jadi, pengganti ritus. Tadi saya menyebutkan ritus magic budaya malu, ya, tiga hal. Pengganti ritus, Injil membawa pengenalan akan Allah secara langsung dalam Kristus oleh iman yang dikerjakan oleh roh kudus. Artinya, Allah dikenal dengan pengalaman di dalam batin, dan hal itu yang menjadi lebih utama daripada pengalaman dalam ritus. Itu yang pertama. Kemudian, pengganti magic. Jadi, reformasi itu sangat menekankan kedalatan Allah atas alam, dan hal itu akhirnya membuka ruang untuk perkembangan sains. Yang ternyata melihat bahwa alam itu juga menurut ada hukum-hukumnya. Dan dengan demikian, pada abad ke-19, orang Eropa berjalan sesuai dengan hukum alam, bukan lagi dalam ketakutan akan roh-roh. Jadi, budaya magic diganti dengan berjalan dalam dunia yang teratur, yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Kemudian, pengganti budaya malu, orang percaya menaati Allah karena hati nurani. Nah, memang hati nurani itu diajar dari luar. Kita harus belajar apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi, idealnya Bapak orang percaya itu tidak bergantung pada apa kata orang. Tidak bergantung pada sesama untuk berjalan pada jalan yang benar. Jadi, tiga hal ini menimbulkan individualisme ala Eropa, budaya barat. Jadi, dengan bisa melihat ke dalam, kita bisa membangun iman yang sungguh-sungguh, yang tulus, di mana apa yang kita lakukan muncul dari dalam. Dan kita menaati hukum ala berdasarkan prinsip, bukan ikut-ikutan. Oke, jadi, budaya pra-reformasi, memang orang dianggap dililit oleh ketiga hal ini. Reformasi membawa perubahan yang sudah membudaya pada zaman misi-misi. Nah, hal itu yang mengarahkan strategi misi yang biasanya terjadi. Jadi, tentu saja pendidikan menjadi sangat penting. Jadi, mengubah budaya dengan mendidik anak-anak. Jadi, hal itu kuat di turaja dan di banyak tempat. Kemudian, rumah sakit. Jadi, tentu saja kalau orang sakit, ya. Kalau bukan kepada dukung, mau bikin apa? Jadi, pelayanan medis membantu orang untuk keluar dari dunia magic itu dan menemukan jawaban berdasarkan iman kepada Kristus, tetapi menurut ilmu sains yang ada. Kemudian, dalam ajaran, dari ketika gedung-gedung gereja dibangun, bukan ada setempat yang diikuti. Gedung gereja, paling sedikit di turaja, ya. Yang paling dekat dengan gedung gereja adalah gedung sekolah. Orang teraja kan pada umumnya suka melantai dan melingkar. Itu cara alami mereka. Tetapi di dalam gedung gereja, mereka dibangun seperti di sekolah. Semua mengharap ke depan untuk diajar. Diajar oleh firman Tuhan, karena firman itu yang akan mengubah mereka secara batinia. Oke, jadi secara misi saya coba mengupas ya, motivasi dan pandangan yang ada di baliknya. Dan hal itu yang menjadi bibit, banyak buah tentu ya, tetapi dalam banyak hal gereja sampai sekarang meneruskan pola-pola itu. Bukan untuk mengatakan semuanya buruk ya, tetapi untuk kita coba memahami apa yang terjadi. Nah mungkin pertanyaan yang berikutnya Pak Andrew, kira-kira hal-hal apa yang mungkin disadari pada akhirnya oleh misionaris barat. Apakah itu yang positif, ataukah mungkin yang negatif dari pola semacam tersebut yang tadi disebutkan. Ya. Sepertinya banyak misionaris yang datang ke Indonesia sadar akan pentingnya budaya, tetapi mungkin sedikit optimis tentang seberapa cepat budaya itu bisa berubah. Jadi kemudian yang mungkin lambang disadari adalah konsep bahwa injil itu bisa berakar dan berbuah dengan sejati dalam budaya yang berpola ritus yang rentang terhadap dunia gaib dan diarahkan oleh sesama. Artinya ini yang berkembang dalam ilmu misiologi dalam mungkin 50 tahun terakhir. Ya. Kalau injil itu untuk semua bangsa, masa hanya satu budaya, yaitu budaya barat yang cocok untuk injil. Jadi hal itu sepertinya sedikit lambang disadari. Makanya ya, seringkali pola menjadi mendidik dulu kalau mereka sudah dididik dan sudah mulai lebih dekat dengan budaya Eropa, baru mereka bisa dibina dan menjadi orang Kristen yang lewasa. Kalau iman yang serahana, okelah. Tetapi untuk menuju iman yang dewasa, perlu juga menuju budaya barat dan pola berpikir barat. Dan itu mungkin dengan asumsi bahwa pendidikan itu dimulai dari usia yang lebih dini, usia yang lebih kecil. Tetapi kan banyak orang juga yang masuk menjadi Kristen di usia yang sudah matang. begitu ya. Lalu bagaimana menjembatani hal tersebut? Itu kan suatu permasalahan juga, bukan? Betul. Betul sekali. Jadi, memang strateginya begitu ya. Kurang lebih kalau orang tua, biarlah mereka dalam pola iman yang sangat cerahana dan masih banyak di dalamnya banyak superstisi. Jadi kita akan mulai dengan generasi berikutnya. Tapi sepertinya ada orang-orang ya yang boleh dikatakan mampu menuju pola berpikir barat. Mereka yang cenderung menjadi pemimpin, mereka yang menjadi orang terpelajar di dalam gereja, dan sebagainya. Dan tentu saja sekarang ya sudah ada budaya modern di tempat seperti Jakarta, dan untuk sebagian orang kota di Teraja pun, ya wawasannya modern saja ya. Maksudnya, tapi ya, di Teraja masih ada beberapa desa di mana hampir semua buta huruf. Tapi misalnya di kampung istri saya, orang bisa membaca, tetapi tidak suka membaca. Walau berpikirnya tidak banyak dibentuk oleh membaca. Dan soalnya begini, dan saya rasa ini yang baru ditelusuri dalam 50 tahun terakhir, individualisme ala barat hanya dapat berkembang dan membudaya dalam masyarakat yang dibentuk oleh tulisan. Jadi, tulisan menjadi perpanjangan ingatan, tulisan menjadi sumber pengetahuan, bahkan tulisan menjadi cermin dari diri sendiri yang tidak lagi bergantung pada orang-orang di sekitar kita. Jadi, saya bisa menjadi orang terpelajar sendirian. Nah, bukan sendirian secara mutlak, karena yang menulis buku-buku itu adalah juga manusia. Betul. Tetapi, apa ya, apa yang saya kenal sangat berbeda dengan apa yang dikenal oleh orang tua saya dan saudara saya. Ya. Apa yang dikenal oleh saudara saya berbeda. Kalau di kampung yang lisan, yang masih dalam budaya lisan, pengetahuan itu harus dimiliki bersama. Kemudian ya, kita bertanya kepada orang di kampung, apakah Bapak adalah orang baik? Dan jawabannya kurang lebih adalah kenapa bertanya kepada saya. Jadi, kita biasa dengan konsep bahwa ya saya bisa bercermin pada tulisan, oke, firman Allah yang dibaca, direnungkan secara pribadi untuk menjadi cermin. Kemudian, saya bisa membuat jurnal, menulis pikiran saya, dan melihatnya tulisan itu menjadi semacam cermin. Tapi dalam budaya lisan, kurang lebih, untuk mengetahui siapakah diri saya, saya harus bercermin pada sesama di sekitar saya. Jadi, pola berpikir individualis sangat bergantung pada tulisan. Dan secara reformasi, makanya ya orang mengatakan percetakan yang menjadi salah satu pemicu reformasi, dan itu benar ya. Tapi bukan hanya dari segi promosi yang terjadi, tetapi juga Bapak, apa ya, sudah ada kelas menengah yang biasa membaca, dan mulai berpikir lebih individualis, dan apa ya, teologi yang dikembangkan oleh reformasi sangat menjawab kebutuhan dalam budaya itu. Sangat klub. Kemudian ya, makin lama, makin meluas. Kalau di dunia barat sekarang, ya kebanyakan orang mampu membaca, dan banyak yang suka membaca. Jadi, dan teologi yang ada sekarang, ya dipicu oleh orang seperti Calvin yang jelas adalah orang yang sangat terpelajar, dan secara pribadi sudah menuju individualisme yang cukup kuat. Kalau pelayanan, dia sadar bahwa banyak jemaat belum, tetapi dia sendiri begitu. Tapi teologi dikembangkan oleh definisinya, para teologi yang terkemuka adalah orang yang sangat terpelajar. Jadi, mungkin salah satu kendalanya, misalnya ketika kita melakukan misi di pedesaan, dan kemudian kita mengadakan sebuah mungkin KKR, atau kebaktian kebangunan rohani, dan ada orang-orang yang menjadi percaya, gitu loh. Nah, kemudian setelah itu follow up-nya seperti apa? Mungkin secara praktis seperti itu ya Pak ya. Jadi, apakah dikasih Alkitab? Apakah dikasih traktat? Apakah dikasih buku renungan? Apa yang menjadi follow up-nya, terhadap orang-orang tersebut? Dan memang di desa ini, inilah yang menjadi tantangan. Dan kita pikir bahwa pola pikir individualisme di kota itu bisa diterapkan di desa. Ya, betul. Dan ini sudah lama menjadi pergemulan. Jadi, apa ya, dalam bidang misiologi, orang mulai berbicara tentang apa ya, yang dijangkau adalah keluarga, bahkan desa. Jadi, kegelisahan yang terjadi dalam misi adalah, oh ya, kita melihat sejarah sedikit ya, dulu-dulu Eropa dijangkau kurang lebih melalui raja-raja kecil. Kalau raja jadi percaya, semua masyarakat menjadi Kristen. Nah, tentu saja apakah semua secara perorangan sulit diukur. Tapi paling sedikit, para pastor punya kesempatan. Karena sekarang mereka akan mengikuti ibadah Kristen, sehingga mereka bisa diajar, dikategisasi, dan sebagainya. Artinya, proses pengenjilan melalui pengajaran sudah bisa mulai. Jadi, tapi kegelisahan untuk orang protestan adalah, jangan sampai ya, mereka hanya ikut-ikutan dan ya, apakah mereka menganggap diri Kristen padahal sebenarnya belum bertobat dan sebagainya. Dan, satu masalah bahwa orang individualis sebenarnya sedikit sulit mengukur kesejatian orang non-individualis. Karena jarak budaya itu. Bukan bahwa kalau ada kelompok bertobat bahwa semuanya sejati, tetapi bagaimana diukur. Jadi, saya tertarik ya, dengan membaca satu misiologi yang melayani di daerah Poso, awal abad ke-20. Dan, komentarnya begini, dia melihat orang Kristen yang tidak lagi takut akan meroh-roh. Mengapa? Karena mereka memakai tanda baptisan, mereka ditandai dengan baptisan, di dalam nama Kristus yang lebih berkuasa daripada roh-roh. Dan, dia bilang, disitulah kita melihat bahwa Kristus sudah hadir dalam budaya ini. Artinya, konsep tentang pembenaran oleh iman dan sebagainya belum terlalu mengenal, tetapi mereka melihat anugerah ala bahwa mereka merdeka dari roh-roh oleh karena kuasa Kristus yang ada atas mereka melalui suatu tanda ritus, tetapi sesuatu yang mereka artinya di dalam hal itu mereka melihat Kristus yang lebih unggul daripada roh-roh. Dan, mereka melihat bahwa mereka berjalan di dalam Kristus, bukan usaha mereka, bukan ritus mereka, dan sebagainya yang memerdekakan mereka, tetapi karya ala yang mereka terima dengan baptisan. Jadi, teologinya masih serhana dari apa ya, boleh dikatakan belum utuh, tetapi disitulah dilihat ada sesuatu yang sejati. Dan, saya memperhatikan di dalam jemaat di daerah saya, ada orang, bahkan kadang sampai pendeta yang, kalau misalnya kehilangan sesuatu atau kecurian, pergi ke dukun. Ada yang, ya, kalau bermasalah seperti itu, mungkin akan berdoa, mungkin saja minta doa kepada majelus atau pendeta. Nah, salah satunya bagi saya menjadi petunjuk tentang iman yang sejati, walaupun mungkin penguasaan doktrin belum terlalu kuat. Nah, ini untuk mengatakan bagaimana mengukur, kadang sulit. Mungkin saya kasih contoh lagi, ini saya perhatikan dalam kotba, Yesus mengatakan kita harus saling mengasihi, Yohanes 13 misalnya. Dan, dalam penerapan, jadi, teologi barat percaya bahwa yang real adalah jiwa individu dan Allah. itu yang real. Jadi, semua dalam Alkitab ditafsir berkaitan dengan jiwa individu dan Allah. Jadi, saling mengasihi apa artinya? Artinya bahwa setiap individu mengambil keputusan untuk mengasihi sesama. Kalau saya mengasihimu dan kamu mengasihi saya, kita saling mengasihi. Nah, itu pola berpikir individualis. kalau saling mengasihi juga bisa dilihat dari segi kolektif atau mungkin istilah kita dari segi budaya. Ada apa dalam kehidupan jemaat yang menghalangi orang saling mengasihi? Mungkin apa ya, ada peninggalan kasta sehingga orang-orang tertentu dinilai lebih rendah dan mereka harus dijunjung lebih tinggi. mungkin ada apa ya, kasta baru berdasarkan uang atau pendidikan atau apa. Ada apa dalam budaya yang membuat kita tidak saling mengasihi dan sebagainya. Jadi bukan bahwa respons individu tidak diperlukan. Tentu saja kita harus memberi respons dari hati. Tetapi juga untuk melihat bagaimana jadi apa kata orang kita membangun nilai-nilai bersama sehingga orang malu untuk tidak mengasihi sesama. Jadi budaya malu belum tentu sesuatu yang buruk. Masalahnya dengan budaya malu adalah ketika nilai-nilai bersama itu picik. Tetapi kalau nilai-nilai bersama dibangun dan memang itu tugasnya firman dan pelayanan maka orang akan didorong oleh apa kata sesama. Kalau apakah kata sesama itu dibentuk oleh firman Allah. Jadi bukan bahwa memang Injil selalu akan mendorong kita untuk menjadi pelaku. Artinya akan membangun kepelakuan atau bagaimana istilahnya agensi dalam bahasa Inggris. tapi dalam budaya barat modern kita melihat bagaimana hal itu bisa menjadi berlebihan berat sebelah. Jadi sekarang orang mengatakan saya tidak percaya sama COVID. Mengapa? Karena saya tidak percaya. Ini kepercayaan saya. Jadi ini muncul dari dalam diri saya jadi kau siapa untuk bilang saya harus begini atau begitu. Jadi tidak ada lagi kebersamaan itu begitu berkurang sehingga menjadi sudah gila dalam dunia modern. Sebenarnya sending datang dari budaya yang masih menghargai sesama. Belum sampai tingkat yang ada sekarang. Tapi kita berurusan dengan masyarakat yang masih sangat kolektif dalam pemikirannya. masih sangat bergantung pada kebersamaan. Kita akan bukan mencobot individu dari budaya tetapi membangun kelompok kecil yang bisa saling menopang dalam budaya baru dan pembaruan budaya. Jadi itu yang mungkin itu satu aspek yang penting. Kedua ini mahasiswa yang pergi ke sekolah Alkitab kalau di tempat saya sebagian sedikit kandas dengan misalnya kuliah doktrin. Kalau kita membaca orang seperti Calvin dan polo pikirnya sangat logis sangat sistematis banyak hal yang dijabarkan dan diatur supaya rapi dan tersusun dengan baik. Tapi polo berpikir seperti itu bukan polo berpikir kebanyakan orang. Di Australia pun di Indonesia lebih lagi. Mahasiswa yang berhasil mempelajari teologinya dengan polo begitu dia berkotba kotba ini berbicara tentang Allah kalau yang dibawa dari bangku kuliah sama sekali tidak akan nyambung dengan jemaat. Jadinya yang saya amati tapi konteks saya mungkin bisa saja berbeda jadinya adalah terlalu rumi berbicara tentang Allah. Jadi kopah menjadi moralis karena Allah dan karya Allah tidak dibahas. Mengapa? Karena teologi sistematika terlalu dijunjung tinggi dianggap itu cara yang sah untuk berbicara tentang Allah. Padahal Alkitab sendiri apa yang kita temukan dalam Alkitab? Kita menemukan satu kisah dari ciptaan sampai penciptaan baru. Kita menemukan banyak kisah cerita-cerita di dalamnya dimana kita melihat Allah berurusan dengan manusia. Kemudian Allah menyatakan dirinya dengan kiasan seperti Allah sebagai Bapak, Allah sebagai Raja, yang bisa ditangkap, yang konkret, yang bisa dibayangkan, yang juga berimplikasi tentang siapakah kita. Jadi jemar adalah keluarga Allah. Mengenal Allah sebagai Bapak dan juga mengenal diri sebagai sadara-sadara dan sebagai anak-anak Allah. Nah disitulah bagi saya konsep kedewasaan bisa diajarkan. Kalau budaya tradisional seringkali ya, kalau sudah dewasa secara umur ya, tidak diharap bahwa batak bisa berubah. Pokoknya sudah fix. Nah tetapi Injil mengatakan kita lahir baru sebagai anak, kita menjadi baik kembali secara rohani sehingga justru bisa berubah. Oke, nah ini muncul dalam konteks tentang keluarga. Kita harus belajar untuk membayangkan diri sebagai anak-anak, bahkan sebagai anak-anak kecil yang masih menuju kedewasaan. Nah, sama halnya bagaimana memahami misi yang sangat kabur untuk banyak jemaat. Wah, kita harus memahami bagaimana kerajaan Allah, bagaimana apa kepentingan Allah dalam menyelamatkan manusia, apa kepentingan Allah dalam dunia ini, dan kita memahami diri sebagai hamba-hambanya yang giat dalam mengejar kepentingan Allah. Kemudian kita memahami Allah sebagai pencipta dan kita memahami dalam ibadah kita melakukan sesuatu yang sakral. Bahwa sakramen itu punya daya, daya penangkis. Tidak usah takut akan meroh-roh. Bukan karena kita orang modern yang tidak lagi percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi karena Kristus lebih berkuasa. Jadi setiap kali saya berbagi dengan di baptis saya sudah menjadi milik Kristus, setiap kali berbagi dalam persekutuan, banyak orang teraja yang mungkin sedikit ketiduran dalam khutbah, tetapi dalam berkat semuanya harus siap. Berkat ditunggu karena memang ada kesadaran entah dewasa atau tidak, tetapi kesadaran bahwa hidup ini bergantung pada berkat Allah. Jadi memahami bahwa dalam berkumpul itu yang kita cari dan itu yang Allah berkenan memberi kita. Jadi ini gambaran-gambaran konkret artinya jadi kalau dalam kuliah ada teologi sistematika banyak berguna untuk memampukan kita berpikir tajam tentang berita Alkitab, tetapi dalam menyampaikan berita itu dalam membina yang kita dekat dengan Alkitab sendiri yang mengembangkan gambaran-gambaran ini. Jadi pemikiran sistematis tidak lebih baik dari sudut pandang Allah. Buktinya adalah dia menyatakan dirinya bukan dalam teologi sistematis tetapi di dalam cerita dan metafora. terima kasih Pak Andrew luar biasa sebuah pemikiran yang seringkali kita jarang pikirkan dan kita pikir karena metode kita sudah seperti demikian kita akan teruskan metode tersebut tetapi ternyata ada sesuatu hal yang baru ada sesuatu hal yang mungkin sebetulnya bukan terlalu baru tetapi karena kita tidak memperhatikan bagaimana metode Alkitab diajarkan dan kita tidak pernah sadar kalau sebetulnya ada berbagai macam metode untuk mengajarkan kebenaran tersebut puji Tuhan Pak Andrew kita akan membuka sekarang Pak Andrew ruang tanya-jawab untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman disini ada yang ingin bertanya mungkin bisa unmute dan bisa bertanya ataupun yang ingin bertanya lewat teks silahkan bertanya langsung di ruang chat ini supaya kita bisa bersama-sama untuk membahas oke kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya untuk unmute dan langsung bertanya ke Pak Andrew mungkin pertanyaan yang pertama Pak dari saya nah bagaimana ini kira-kira mengubah cara yang sudah fix begitu ya sekarang ini apalagi dengan pola struktur kurikulum pendidikan teologi di Indonesia yang boleh dikatakan diatur dari pusat begitu ya karena saya dulu berkecimpung juga di dalam pendidikan teologi seringkali kita susah gitu untuk merubah kurikulum untuk melihat apa yang sebetulnya nyata ada di lapangan nah kira-kira bagaimana caranya Pak kalau misalnya begini ya jadi kalau pendidikan teologi betul nah itu bidang saya dua tahun sebelum saya kembali ke Australia kali terakhir saya diberi kuliah doktrin di bidang tingkat S1 dan ternyata kerangka itu cukup berguna untuk mengajarkan teologi jadi benar yang dikatakan tadi bukan sesuatu yang baru kalau kita membaca Calvin dia kurang lebih teologinya apa ya Allah sebagai pencipta Allah sebagai raja fokusnya adalah Allah sebagai hakim salah satu fungsi sebagai raja dan Allah sebagai bapak jadi injilnya adalah bagaimana kita pindah dari di bawah penghukuman Allah untuk kita menjadi anak Allah yang sangat dikasihi jadi mengapa karena Calvin melekat pada Alkitab nah cara penyampaiannya sangat sistematis dan logis tidak mudah dijangka oleh semua orang tetapi substansinya memang bisa disampaikan dalam cara yang lebih konkret dan ya banyak hal yang bisa dikatakan tentang kurikulum dari satu segi yang yang mau saya sampaikan mungkin kalau dipikirkan sebagian sudah diterapkan dalam pelayanan sadara-sadara mengapa karena peka terharap kondisi jemaat kalau memang tingkat pendidikan tinggi mungkin tidak terlalu masalah mungkin mereka justru butuh yang yang sistematis dan logis ya banyak jemaat di Sydney suka dengan kotba yang begitu tetapi ya kalau jemaat tidak demikian dan kita peka mungkin kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka jadi ini memberi kerangka berpikir dari segi analisis budaya yang memperjelas mengapa pola tertentu dibutuhkan dalam konteks ini dan pola yang lain bisa cocok untuk konteks yang lain kurang lebih begitu terima kasih ada yang lain yang ingin bertanya sekali lagi boleh langsung disampaikan ke Pak Andrew biar bisa berinteraksi ada yang ingin bertanya lagi ya silahkan selamat siang Pak Andrew terima kasih untuk pemaparannya ya mungkin saya coba menghubungkan dengan kalau di konteks saya kan di gereja kota begitu tetapi cukup banyak juga kan gereja kota yang ingin terlibat di dalam pelayanan misi ke desa-desa ke pedalaman kalau menurut Pak Andrew sendiri apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari gereja yang ada di perkotaan untuk bisa melayani dengan efektif pelayanan misi ini ke pedesaan kalau beberapa model yang saya lihat kan misalnya ada sinode yang secara periodik begitu ya berapa waktu tertentu misalnya setahun sekali mereka utus rohaniwannya bersama tim ke pedalaman begitu selama satu minggu atau dua minggu lalu pelayanan di gereja-gereja cabang mereka yang ada di wilayah-wilayah di desa itu lalu kemudian satu-dua minggu kemudian pulang begitu ada yang melakukan seperti itu ada yang ya mungkin kirim dana begitu ya atau apa untuk gereja yang di desa-desa tetapi menurut Pak Andrew sendiri sebenarnya bagaimana gereja di kota bisa mendukung dalam misi di pedesaan ini Pak ya jadi barangkali secara teknis akan cukup bergantung pada Sikon jadi satu aspek adalah mungkin boleh dikatakan training ya jadi satu hal yang berkembang akhir-akhir ini adalah storytelling nah masalahnya ya banyak orang di dalam jemaat akan menganggap ya itu kelewatan kalau sudah lulus dari sekolah minggu dan masuk pelayanan pemuda sudah harus menjadi serius storytelling bukan sesuatu yang serius tetapi hanya untuk anak-anak tapi sebenarnya orang dewasa juga suka cerita dan ternyata ya anggaplah setengah alkitab dari terdiri atas cerita jadi ini banyak contoh bagaimana Injil disampaikan melalui cerita-cerita jadi apa ya misalnya perumpamaan Yesus yang berbentuk cerita atau cerita tentang Yesus disampaikan sebagai cerita dan hal itu sudah menjadi sesuatu yang komunikatif sesuatu yang mudah diingat cerita-cerita Yesus certik seringkali mengganggu jadi ya Injil-Injil di ketika Injil senotik paling sedikit adalah kurang lebih kumpulan cerita-cerita tentang Yesus yang dipakai untuk membina iman jemaat yang memang para bumi tidak bisa membaca jadi saya rasa itu hal yang paling serahana dan saya tidak tahu persisnya tetapi saya menduga ada lembaga-lembaga di Indonesia yang mengadakan training tentang bagaimana menceritakan Yesus bisa juga cara untuk penginjilan karena kalau menyampaikan cerita tentang Yesus di konteks yang non-Kristian itu bisa memicu menarik perhatian tanpa langsung mendobrak keyakinan yang lain dan sebagainya jadi mungkin kalau mencari usul praktis dan kalau pelayan jadi ideanya bagi saya atau mungkin ini satu usul lagi pernah di daerah saya ada konsep guru Injil dimana guru Injil adalah anggota jemaat yang dikasih training lebih dan jadi saya melihat begini saya datang sebagai orang barat banyak bekal teologi barat yang memang sangat kaya yang bisa saya bawa saya mengajar mahasiswa yang apa ya para umumnya berasal dari budaya yang masih apa ya or preference lebih suka berbicara daripada membaca mahasiswa itu saya coba bekali dengan pola yang akan cocok bagi mereka nah mereka pergi dan kalau ke daerah terpencil menjadi pola lama begini menjadi ketua klasis dengan tujuan utama membekali guru-guru Injil guru-guru Injil berasal dari mereka adalah orang setempat mereka memahami seluruh budaya jadi sangat masuk akal untuk membekali mereka dengan pengenalan akan Alkitab dengan kerangka teologi yang mudah ditangkap dan jadi fokus orang berpendidikan itu kepada guru-guru Injil guru-guru Injil yang kemudian bisa mengarahkan pelayanan yang sepenuhnya lisan sebagai contoh jadi ada semacam gradasi kalau dilihat dari orang seperti saya yang sangat dibentuk oleh budaya tulisan sampai pada budaya yang memang lisan jadi tapi yang saya lihat adalah profesionalisasi pelayanan jadi semua pendeta harus S1 mungkin tidak terlalu lama lagi semua diharap S2 padahal nah kalau S2 yang mengajar bagaimana pelayanan yang konteksual mungkin berguna tetapi masih ada jemaat-jemaat yang sengaja dari seperti itu jadi mungkin training seperti pelayanan konteksual di Indonesia mungkin itu akan sangat berguna untuk sebuah benefit atau keuntungan bagi pelayanan di desa-desa seperti ini jadi itu harapan dan menarik kalau kurikulum S2 kami di Yakento Raja ada setiap semester ada mata kuliah yang berkaitan dengan teologi konteksual hermitic konteksual jadi itu yang saya dikasih mata kuliah itu sesuai dengan bidang saya jadi saya coba menyampaikan hal-hal seperti tadi kepada mahasiswa saya coba kasih tugas untuk mengembangkan apa ya tafsiran yang muncul dari konteks jemaat tidak sekadar dikasih kepada jemaat dari pertanyaan-pertanyaan orang barat kurang lebih begitu ya tapi ini baru permulaan yang saya lihat kemudian kalau pelayanan desa yang lebih bersifat penginjilan di Teraja pun masih ada beberapa daerah yang dengan kepercayaan lama yaitu apa ya story telling bagi saya adalah akan menjadi pola yang paling efektif jadi itu sesuatu yang saya yakin beberapa lembaga di Indonesia sudah menyembangkan training soal itu ya oke kita mungkin terima kasih Pak Andrew kita mungkin membuka lagi ruang pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang ada di sini silahkan Pak Andrew saya Wilson saya pernah mengamati pernah pelayanan juga di Kalimantan Barat dan kemudian melihat bahwa saya rasa salah satu kendala gitu ya untuk anak-anak yang baru lulus sekolah teologi atau mereka yang belajar di STT yang padahal konteksnya di pedesaan adalah ketika melihat bentuk utama dalam formasi spiritual jemaat di pedesaan itu dalam bentuk kelas begitu jadi karena memang kan di kampus kelas-kelas-kelas begitu ya lalu ketika masuk ke pelayanan juga melihatnya dalam bentuk kelas begitu dan saya ngerasa ini salah satu hal yang menarik untuk kemudian STT di konteks pedesaan coba mengubah apakah mungkin kemudian melihat bukan dalam bentuk kelas tapi dalam bentuk yang memang konteksnya sesuai dengan di pedesaan misalnya tidak melihat kelas secara formal tetapi melihat warung itulah kelasnya sawah itu kelasnya kebon itu kelasnya gitu tapi pertanyaannya karena Bapak berkecimpung di dunia STT ya apakah seperti itu memang menjadi pergumulan apakah itu juga sesuatu yang disadari oleh pihak STT dan juga apakah pengamatan saya inilah benar apakah memang karena konsep kelas yang formal akhirnya pendekatan ke dalam jemaatnya pun agak sulit begitu jadinya kira-kira gitu Pak Enru ya ya terima kasih pengamatan yang menarik dan saya rasa di kalangan dosen kesadaran itu berbeda-beda jadi satu halangan struktural yang saya lihat kalau saya sudah berhasil dalam pola modern kelas tulisan dan sebagainya untuk apa saya melepaskan keunggulan itu dengan melihat sesuatu yang justru orang lokal lebih pintar daripada saya jadi itu halangan struktural belum tentu secara sadar tetapi hal itu membawa motivasi yang sedikit bisa menghalangi dan saya bisa melihat pola yang sama ketika saya datang dan mulai mengajar di di teraja tapi saya menduga ada yang menyadari hal itu ada satu jemaat di turaja yang sebulan sekali semua bangku di gereja disingkirkan mereka pakai mereka melantai di di lantai dan mengarahkan ibadah dalam suasana yang lebih kontekstual dan pasti ada makan setelahnya jadi ya mungkin saya tertarik ya saya datang di Turaja dan pelayanan perkantas baru mulai di Turaja barang salah satu pendirinya adalah orang Turaja tapi baru mulai tahun 2000 di Turaja dan saya sangat mendukung pelayanan itu di awalnya termasuk istri saya boleh dikatakan jadi percaya dengan sungguh-sungguh di kalangan perkantas nah apa yang menjadi rahasia pelayanan perkantas mereka membangun kelompok kecil bukan dalam bentuk kelas tetapi sebagai kelompok diskusi yang ramah dimana pergemulan hidup dibagikan dalam konteks firman dan doa dan dengan demikian mudah rasa malu mereka diarahkan oleh kelompok kecil ini yang menjadi keluarga baru dan bukan lagi oleh hal-hal yang lebih umum jadi disitulah pembinaan terjadi jadi masih dalam kebersamaan tetapi bukan formal pengajaran tetapi bagi saya rahasianya adalah ini kelompok dimana ada keterbukaan dan sharing bersama jadi nah hal itu memang pola kelompok kecil itu ya boleh dikatakan impor jadi tidak disesuaikan dengan turaja tetapi cukup dekat dengan semangat orang turaja sehingga berhasil disana dan mungkin pada umumnya ya kalau pemuda berkumpul dan ngobrol hal itu tidak jauh dari budaya nah mengarahkan pola seperti itu untuk orang yang lebih tua orang yang sudah berkeluarga dan sebagainya ya memang sangat berguna untuk memikirkan bagaimana pola-pola yang ada di dalam di dalam budaya saya coba bertanya pernah coba bertanya kepada mahasiswa bagaimana orang dibina untuk menjadi orang berhikmat dalam budaya teraja dan tidak terlalu ada jawabannya tetapi memang pertanyaan seperti itu ya bagaimana karena hal itu bisa membantu kita melihat kita mau membangun orang yang berhikmat dalam injil nah isinya tentu harus injil bukan budaya tetapi polanya yang akan cocok yang akan dimahami bagaimana di dalam budaya yang bisa dimanfaatkan jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu ya lebih lagi saya belum pernah ke Kalimantan baru dilihat dari jendela pesawat tetapi saya mengatakan itu pertanyaan yang sangat layak ditelusuri ya terima kasih Pak Andrew mungkin satu lagi pertanyaan atau komentar sebelum nanti kita tutup karena waktunya silahkan Pak Poy Kim saya Poy Kim apa yang dipapakan Pak Wilson itu memang benar namun ada kebalikannya yang saya lihat di pekan baru anak suku dalam karena saya waktu pelayanan dimisi saya sempat 1-2 tahun berkecimpung di pekan baru nah justru mereka mengadakan pemuridan itu di dalam kelompok bersama di dalam satu ladang namun seringkali yang menjadi kendala adalah setelah mereka selesai dan kemudian mereka kembali ke tempat mereka nah mereka didatangi oleh pemerintah yang kemudian membagikan sesuatu dan diarahkan untuk keluar dari jalur kelompok kerohanian gitu nah kadang ada ada yang tetap tidak mau ikut tapi kadang ada yang takut kalau saya tidak ikut nanti saya tidak dapat lahan itu gitu nah dalam hal kayak gini bagaimana Pak Andrew memberikan masukan atau komentar Pak Andrew untuk seperti hal yang terjadi demikian ya jadi sulit saya menilai contoh tadi dan tapi selalu ya kita memakai unsur dari budaya dan bisa saja ada hal-hal yang buruk yang teransam terbawa masuk jadi tapi saya rasa itu masalah dengan apa saja yang kita lakukan artinya apa saja bisa dimanfaatkan dengan baik atau dengan salah tapi memang kita perlu apa ya waspada dan cerdik ya tidak lugu-lugu tentang bagaimana dampak tertentu jadi ya dan apa ya seringkali kita akan mengusahakan sesuatu dan terlihat oh ternyata ada juga dampak negatif ini atau bahaya ini dan sebagainya dan kita belajar dari pengalaman jadi itu apa ya mungkin sebagai kesimpulannya boleh dikatakan ada dua bentuk sinkretisme jadi saya kasih contoh klasik ya ketika ini di Eropa dulu-dulu ya ketika suku bertobat kepada kekristianan apakah kuil lama mereka dirubukan atau diubah menjadi gedung gereja dan pada memnya atau seringkali pikirannya begini kalau dirubukan mereka akan bisa memilih antara dua tempat sakral gedung gereja tempat sakral orang kristian dan tempat lama yang masih dianggap sakral dan banyak orang yang kalau tidak berhasil berdoa di gereja akan lari ke tempat yang baru ini tetapi kalau ibadah kristian diadakan di dalam tempat lama itu apa ya akan ada berbagai perasaan religius yang memang perlu disucikan oleh berita Injil tetapi paling sedikit ada ketakutan kemudian ya hanya satu tempat yang di dalamnya nama Yesus yang diberitakan jadi memang akan ada semacam sinkretisme dengan banyak pemahaman lama yang dibawa masuk tetapi kalau mendirikan sesuatu yang baru juga ada sinkretisme dengan orang bisa memilih diantaranya jadi ya ini yang selalu nah misionaris datang dengan budaya yang sudah dianggap Injili budaya yang dianggap dibentuk oleh Injil dan mereka datang ke budaya kapir tetapi kayaknya Injil sebaiknya berkembang di dalam budaya hal itu lebih rumit selalu akan ada hal-hal yang kurang dan sebagainya tetapi kalau mendirikan sesuatu yang murni budaya ini tidak pernah ditantang oleh Injil karena Injil sepertinya berada di luar secara umum pemahaman saya tentang misi jadi apa ya dalam perjanjian baru orang Yunani tidak harus disunat jadi mereka tetap adalah orang Korintus atau orang Athena atau orang Thessalonica tetapi Injil akan berkembang dalam budaya mereka dan itu yang terjadi baik terima kasih banyak Pak Andrew terima kasih juga buat saudara-saudara mungkin kita tutup dulu disini nanti setelah sesi ini nanti masih bisa tanya-jawab tapi kita tutup dulu recordingnya jadi kita akan menutup dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah datang dan sudah berinteraksi dan mudah-mudahan program ini juga bisa menjadi berkat buat mereka yang menyaksikannya di Youtube dan bagi saudara-saudara yang menyaksikan di Youtube silahkan juga saksikan edisi-edisi Ngopas yang lainnya dimana kita membahas berbagai macam topik mengenai segala sesuatu yang ada di dalam pelayanan khususnya di dalam pelayanan kita semua rata-rata sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja sekali lagi terima kasih saya akan tutup dalam doa kita mengucap syukur kepada Tuhan mari kita berdoa terima kasih Bapak di surga karena Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami memanggil kami dari kematian menuju kehidupan dan melayakan kami Tuhan untuk membawa pesan kehidupan ini kepada semua bangsa-bangsa terima kasih ya Tuhan kami bersyukur sekali lagi ya Bapak buat waktu ini dimana kami boleh berbincang dengan Pak Andrew Buchanan Engkau terus memberkati dia memberkati keluarganya dan khususnya ketika dia masih belum bisa pergi ke Toraja pada saat ini ya Tuhan berikan kepada dia dan kepada keluarganya kesabaran supaya nanti pada waktunya dia boleh pergi ke sana dan boleh melayani Tuhan dan boleh melebarkan kerajaan Allah di Toraja terima kasih ya Bapak kami juga bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami bersama-sama biarlah kiranya Tuhan berkati Tuhan pelayanan kami di mana-mana tempat dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan terpujilah Tuhan namamu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Amin saya akan tutup dulu recordingnya sekarang selamat menikmati